Intro Paradigm People, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast Powered by Paradigm Fitness Indonesia It's Your Future With me, Franz 207 And Eric Limans Senem banget loh, kita kedatangan Gilang Samiaji Pake Vibra dong Lagi apa namanya Ya drama-drama aja Ini tenggorokan Hai Gilang Thank you Kita hari ini podcast mau tanya-tanya Sama Gilang ya Boleh banget, aku siap ditanya dan siap menjawab Oke, alamat Langsung ke alamat dong Oh bahaya Orang-orang udah banyak yang psikopat Nomor toslan manager Oh iya Kalau itu boleh ada di bio saya Terima kasih Zodiac Zodiac Gemini Sio Sio Tikus deh kayaknya Tikus Tikus air, udara Tikus air Emang ada tikus udara? Nggak tau deh Wow, Gilang gimana kali ini kesibukan-kesibukannya Kesibukan Oke, kalau kesibukan Sebetulnya pura-pura sibuk aja ya Jadi kayak sibukannya kayak Ya masih bikin-bikin video Buat menghibur masyarakat Indonesia Terus Gym of course Nomor satu itu yang aku pikirin sekarang Karena lagi mau fokus untuk merubah diri sendiri Ke yang lebih baik Bukan berarti yang sebelumnya aku nggak baik Cuma kayak Kayaknya pengen lebih fit aja deh Oke Jadi aku nge-gym Jadi goalnya Apa nih? Kalau yang kayak Kan kita sekarang kan Lately sering banget kan Ngeliat Gilang di gym Workout gitu Goalsnya tuh lebih kesehat sih Aku nggak pengen Oke, ini sebetulnya trigger utama aku Kenapa aku rajin banget nge-gym Jadi aku lihat waktu itu Ada bapak-bapak Sama istrinya Sama anaknya Jalan-jalan di taman Terus bapak-bapak ini udah tua Badannya lumayan besar Dan keliatannya tuh kayak Nggak fit, nggak sehat gitu Terus aku kayak kepikiran kayak Oh my god Kalau misalnya gue tua dan gue punya keluarga nanti Tapi badan gue masih kayak Nggak fit I'm gonna lose everything Kayak aku nggak mau Aku tua Tapi aku nggak sehat Jadi kayak oke Lebih baik gue olahraga dari sekarang Manifest Kalau nanti pas tua Gue udah kayak fit Kayak age like wine Oh Keren banget Jadi kalau semakin tua Aku akan semakin kayak Oh my god gila Gila Lu keren banget gitu Oke oke Age like wine Age like wine Oke Semakin tua Semakin nice to meet you ya Iya nice to meet you Kayak keren loh gitu Kayak Chris Evans Tau nggak Jadi kayak dia semakin tua Kayak semakin gila loh Keren banget Ganteng banget gitu Tapi kayak Oke oke Amin 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 Pengen banget aku nyanyi ya Kayaknya Pengen Ini pokoknya nanti closing dari podcast ini Ya gilang nyanyi Nggak dong Nyanyi ini Satu ini aja Satu bait Jangan Jangan Aku lagi Meradang Gilang Kenapa sih gilang itu Kayaknya viral Icon tuh gilang gitu Amin ya Allah Kenapa bisa viral dulu aja kali ya Sebetulnya aku nggak Kepikiran Kalau bakal bisa se Viral ini Viral tuh kayak Aku tuh sebetulnya kayak cringe gitu loh Kalau bilang aku kenapa viral banget Aku tuh kayak Kayak nggak suka Tapi kayak yaudah Sebetulnya dulu Iseng-iseng aja buat video Di platform tiktok Aku buat iseng-iseng Buat menghibur teman-teman terdekat aku Jadi aku buat di platform itu Aku pindahin ke instagram Buat teman-teman deket aku aja Tapi Nggak tau kenapa Ini si tiktok ini Menyebarluaskan video aku Dan orang-orang Alhamdulillahnya juga terhibur Sama video-video aku Jadi aku kayak Oh my god Kayaknya ini easy money juga deh Yaudah aku lanjutin aja Dan Alhamdulillah Makin sini-makin sini Orang-orang kayak Banyak request kayak Kak bikin ini dong Kak bikin ini Jadi aku kayak Oke Gue menghibur teman-teman deket aja Tuh kayak udah seneng banget Apalagi gue bisa menghibur Semua orang gitu Jadi kayak Sebetulnya intinya Nggak ada yang pengen Pengen terkenal Pengen jadi ini Itu segala macam Enggak Cuma kayak Tuhan ngasih jalannya Di platform ini Dan aku bisa Dikenal banyak orang gitu Wah Bahagia Bahagia banget dong Bahagia banget Untuk Di platform ini tuh Aku bahagia banget Terus kayak konten Ingat gak sih konten pertama kali Yang bikin Ingat Ingat banget Jadi tuh ada konten Aku lompat-lompat doang Di garasi Selama 2 jam Terus aku edit Itu bener-bener Kayak nyesek banget Bikinnya Tapi gak nyangka Malah video itu Oke Jadi ini video aku Posting Bener-bener Salah-salahan aja Aku tinggal tidur siang Kayak Oh my god Yang ngeliat 10 ribu Banyak banget Seliat 10 ribu Oke aku tidur malem Besoknya udah kayak 2M Wow Aku kayak Oh wow Aku kayaknya bakalan famous nih Gitu Bercanda Bercanda doang Waktu itu bercanda doang Terus aku tidur lagi Besoknya udah 10M Terus masuk berita Masukin segala macam Aku kayak Hah? Kok bisa? Kayak kenapa orang Kayak tertarik sama video Kayak gini-gini Aku bikin lagi Besok video yang lain lagi Terus orang-orang makin kayak Kayak gitu-gitu Terus makin rame-rame Followers naik 10K 100K 1M 2M Aku kayak Oke Mungkin disini jalannya kali ya Seru banget Jadi kuncinya Loncat-loncat di garasi Ya Kuncinya percaya diri Cukup Lagian orang gendut mana Yang mau loncat-loncat Bajam di garasi Kayak Hah? Ngapain gue Itu yang loncat-loncat itu Yang trending waktu pas Ini guys sih Yang waktu pas Pandemi kemarin Pandemi Bener-bener pandemi 2019 Akhir Gemes banget Terus-terus kayak Ini gak sih Kayak Kan berarti kan sekarang kan Followers juga udah semakin banyak Ya kan Komentar-komentar Netizen gitu Sempet ini gak sih Masih menghiraukan gak sih Kalau udah sebanyak Gilang gitu Komen tuh Pasti banget Menghiraukan Aku tuh Pengen kayak Bodo amat lo Lo siapa anjir Tapi enggak Itu tuh enggak Enggak sama sekali Terjadi Maksudnya gini Namanya juga manusia ya kak Gak tau lo kapan happy Gak tau lo kapan sedih Dan komen itu udah pasti masuk terus Jadi kayak Kadang komen-komen yang kayak Gendut lo gitu Kadang kalo misalnya aku lagi having A good day Aku kayak Iya apaan sih Ngatak Kayak lo apaan gitu Tapi kalo misalnya aku lagi kayak bete Lagi kayak sedih Baca-baca komen kayak gitu Tuh yang kayak Kok lo bisa sih kayak gitu Ke orang gitu loh Jadi kayak sesuai Sama mood aku aja Kalo misalnya baca-baca komen tuh Emang paling bener Kalo lagi bad mood Lagi kayak sedih gitu Itu enggak baca komen Karena kayak Itu bener-bener bisa Ngerusak mental Banget Banget Dan aku Dulu tuh aku Ini kayaknya kemakan omongan sendiri sih Aku tuh suka kayak Ini artis-artis apaan sih Lo udah tau artis juga Masih mikirin komen-komen Yaudah di main aja Sekarang aku kayak Ya Allah Ternyata emang berat juga ya Kalo misalnya Orang kan enggak tau ya Kita Kita kayak Kapan happy Kapan ini segala macem gitu Tapi justru itu Bikin aku belajar sih Kayak Kemarin aku mikir Ngejelek-jelekin orang itu Nggak bikin happy Dan orang yang udah happy Nggak bakal jelek-jelekin orang Jadi kayak Lu kalo misalnya jelek-jelekin gue Masih ada waktu Buat jelek-jelekin gue Lu tuh sebetulnya Nggak puas sama apa yang lu punya Gitu loh Jadi kayak Yaudah Well I'm winning Ya bener Terserah lu mau ngapain Mungkin yang buat komen Yang kayak gitu-gitu Juga bisa Ini kali ya Kayak Masih ada waktu ya Gitu Bener-bener Masih ada waktu ya Buat ngeliat Gue gitu loh Misalnya aku nih Aku tuh happy banget Sama hidup aku Kalo aku gak suka sama orang Aku block Udah sesimpel itu Karena aku gak mau ngeliat dia Kalo misalnya aku ngeliat Kayaknya orang jelek deh Yaudah block lah Kayaknya orang kayak annoying deh Yaudah block Gitu Tapi pas kamu ngeliat aku gimana Aku langsung Oke follow Aku mau diajarin deh Sebetulnya Gitu loh Jadi aku bener-bener pikir Dalam melihat orang sih Oke Aduh puji Tuhan Ya asih loh Bukan maksudnya kayak Melihat orang tuh Nggak mau yang kayak ini Orang kayaknya Masih ada keraguan aja Aku tuh kayak aku takut Nggak mau deket-deket dulu Gitu Kalo orang udah kayak Genuinely baik ke aku Aku kayak Oke let's be friends Kayak let's go Gitu Ada kriteria kurus gak sih Menjadi teman yang gila Nggak usah ribet aja sih Kayak Kalo lo punya Jalan pikir yang ribet Aku tuh udah kayak Aduh lo ribetnya Contoh ribet Kalo ngomong Bahasa basi Kayak misalnya gini Lang lo mau Makan gak Udah Kalo aku jawab Ya aku mau makan Kalo enggak Aku gak mau makan Gitu Nggak usah kayak By the way Ini tuh udah waktunya Jam makan siang sih Kalo misalnya emang Lo Panjang intro-nya Iya kayak Aduh to the point aja Straight food aja Lo kalo ngomong sama gue Gitu Semua teman-teman aku Kayak gitu sih Gilang-gilang Kayak rambut aku Udah panjang Iya Dikit sih Tiga mili Isi Gilang gue mau potong rambut Sesimpel itu Kayak Lu kenapa ribet banget Contohnya itu Contohnya itu Aku kalo Aku Temenan sama orang ribet Aku enggak banget sih Orang ribet Orang drama Oke Kalo drama-drama Contohnya gimana Drama tuh gini Misal Aku tuh Jujur aja Aku kalo bercanda tuh Lumayan keras ya Kayak Kasar Kasar Celana lo Jelek ya hari ini Gitu Kalo orang yang udah ngerti aku tuh Kayak Oh yaudah bodo Lo juga emang ngomongnya kayak gitu Tapi kalo orang drama kayak Sumpah gue akan bikin lo Tret di twitter Lo katain gue Ini bener-bener Gak bisa Jadi aku emang gak suka Orang yang mulai drama Tapi aku suka nonton drama Maksudnya orang yang berantem gitu Aku kayak Ya Drama Let's go Kayak Dirm up Pukul-pukul Tapi kalo orang drama sama aku Kayak Yaudah lah Bodo amat Jauh-jauh lo dari gue Kok bisa kepikiran gitu ya Kan lo bisa kepikiran Mau mulai drama sama gue Mulai drama sama gue Gak apa-apa sih Tapi gue bakal ajarin lo Buat nyelesainnya Gue suka nih kayak gini Jadi kalo sahabatan sama Emil Selama ini pernah drama gak sih? Pernah Tapi aku tuh Tipikalnya kalo misalnya temen-temen sama Emil Gini Drama satu hari Besoknya udah maafan Karena aku gak bisa tidur Kalo aku masih punya masalah sama orang terdekat aku Jadi kayak Misal aku pernah berantem sama Emil Waktu itu Di Bali Berantemnya bener-bener teriak-teriakan Kayak Lo tuh Kurang ajar ini-ini Segala macem Teriak-teriakan Bener-bener Teriak-teriakan banget Emil minta maaf Malamnya di aku Besoknya kita udah kayak ngobrol Kayak biasa aja Karena kayak Aku Aku lebih menghargai Kebaikan Emil yang udah Dia lakuin ke aku Daripada kesalahan satu doang Gitu loh Jadi kalo kita berantem Gara-gara hal sepele Kayak gitu Menurut aku kayak Aduh gak worth it banget Lagi pertemanan kita udah lebih berharga Daripada Pertengkarannya Jadi kayak Oh my god Kamu tuh wise banget Bener-bener Orang banyak bilang aku wise Tapi aku gak suka Kalo wise tuh kayaknya tua Gitu loh Enggak ya Enggak sih Wise and rich ya Bener-bener Bener-bener Iya kan Oh gitu Oke coba Emil kan hari ini gak ada Kita ngomongin Emil aja Oke boleh Boleh banget loh Nanti akan kita undang ya Emil Iya Harus gila undang Oke terus-terus next Kayak Rencana nih ke depan gitu Kan sekarang kan udah Jadi content creator Gitu kan Gilang deh Mana-mana Setiap kali buka IG Gilang Kayaknya semua social media sih Social media Gilang gitu Kayak next umum Ngapain sih Gitu kan